Luka itu mengenai sarap penting, jadi kondisinya agak berbahaya. Lily takut Tracy tidak tahu kondisi ini sangat serius dan melukai Daniel lagi, jadi ia berpesan lagi. Barusan Anda juga mendengarkan apa yang Dr. Heidi katakan, dalam beberapa waktu ini, kita harus sangat berhati-hati. Aku paham, Tracy menganggukan kepala, tenang saja, aku akan berhati-hati. Dan juga, Lily berkata dengan janggung, beberapa hari ini agak darurat, jadi aku dan perawat harus di sampingnya menjaga 24 jam. Paham, Tracy tahu Lily masih tidak tenang, takut ia berbuat kesalahan bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang. Baiklah, kalau begitu, akhirnya Lily menghelah nafas. Anda lihat Tuan Daniel dulu, aku pergi beres-beres. Baik, Tracy berjalan ke tepi tempat tidur, ia penuh penyesalan ketika melihat Daniel yang sedang tak sadarkan diri. Jika ia dapat mengetahui masalahnya sedikit lebih awal, dapat memaafkannya sedikit lebih awal, maka Daniel mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Daniel melakukan banyak hal di belakang demi dirinya. Ia seorang diri menghadapi penderitaan sebanyak ini sama sekali tidak membiarkan dirinya tahu. Dirinya selalu mengira Daniel adalah orang yang mendominasi dan berkuasa, ingin memaksanya kembali ke sisinya. Sekarang ia baru tahu niat Daniel. Benar, Katarian, dendam lalu sudah selesai, orang masa lalu juga sudah tidak ada, sudah waktunya melepaskan dendam itu. Nonatresi, minum teh. Lily menuangkan segilas teh hangat untuknya. Anda baru kembali, apakah terluka? Tidak. Tracey menganggukan kepala dan bertanya, kapan ia baru bisa sadarkan diri? Dokter Heidi bilang, mungkin malam ini atau besok pagi tidak pasti. Suara Lily sangat kecil takut mengganggu Daniel. Kali ini, Tuan Daniel benar-benar dalam bahaya. Aku hampir mengira. Lily terdiam ketika tengah berbicara, dia lingkas mengubah perkataannya. Aduh, pukulan vas bunga itu, tepat sekali, kalau bukan karena ada dokter Heidi. Entah apa akibatnya sekarang? Semua salahku. Tracey sangat bersalah. Awalnya Daniel sudah sakit, lalu terkena vas bunga itu. Ini mempengaruhi syarab di kepalanya. Kondisinya dalam, bahaya. Anda jangan berkata seperti itu. Lily menghiburnya. Ini hanya kecelakaan. Tak bisa menyalahkan Anda. Aku langsung kemari setelah turun dari pesawat. Masih belum keempat Heidi baju. Tracey teringat hal ini karena tidak ingin menyebarkan virus ke Daniel. Aku mandi di kamar tamu dulu, baru kembali lagi. Baik, Lily meminta pelayan mengantar Tracey ke kamar tamu. Setelah tiba di kamar tamu, Tracey sama sekali tidak langsung buru-buru mandi, melainkan menghubungi Gilbert dan Jasper. Kedua telpon tak tersambung. Ia sangat panik juga mencoba menelpon beberapa bawahan Lorenzo. Tidak ada satupun telpon yang tersambung. Tracey panik. Ia lekas menelpon Paula. Memberitahunya agar mencari cara untuk menghubungi orang di sisi Lorenzo. Entah itu pelayan kecil juga tak masalah harus dapat menghubungi mereka. Paula bertanya apa yang terjadi. Naomi memintanya jangan banyak bertanya. Lakukan saja sesuai perintahnya. Paula sangat jarang melihatnya begitu gelisah. Ia lekas melakukan tugasnya. Tracey mandi sejenak dan berganti pakaian nyaman lalu pergi ke kamar Daniel. Di saat ini Lily dan beberapa perawat lain sudah selesai merapikan barang medis. Mereka ingin menyekah tubuh Daniel menggunakan handuk hangat. Tracey maju dan berkata, Aku saja. Lily menyerahkan handuk hangat kepadanya dan berpesan dengan suara lembut. Hati-hati. Jangan mengenai kepalanya. Aku tahu. Aku tahu. Tracey menyekah seluruh tubuh Daniel dengan hati-hati. Tetapi ketika ia sedang menyekah tangannya, mau tak mau ia terjengang. Di punggung tangannya penuh dengan jejak tusukan jarum dan lebam biru bekas disuntik. Bahkan di pergelangan tangannya juga ada banyak jejak tusukan jarum. Sedangkan dirinya tak pernah mengetahui selama ini. Hatinya penuh dengan penyesalan hidungnya mulai basah, mata mulai memerah. Ketika membuka kemejanya ingin membantu menyekah badan Daniel, ia melihat di bagian dadanya juga ada lebam biru. Jejak-jejak ini menandakan selama ini ia terus menerima pengobatan, tetapi Tracey sama sekali tidak menyadarinya. Hingga penyakitnya kambuh dan penglihatannya tak berfungsi, Tracey baru sadar. Ketika memikirkan hal ini, Tracey merasa dirinya benar-benar pantas mati. Saat ini penyakit Daniel benar-benar sudah sangat parah. Jika masih dapat disembuhkan, maka tak masalah. Jika ia sungguh meninggalkan dunia ini dengan cepat, Tracey tak akan mampu memaafkan dirinya untuk selamanya. Nona Tracey, Lebih baik aku saja. Lily takut Tracey akan menyadari sesuatu, lalu lekas mencari alasan. Luka di tanganmu masih belum membaik. Jika tersentuh air akan merepotkan. Air mengenai luka, palingan luka luarnya saja yang memburuk. Tracey menarik nafas dengan dalam dan berkata dengan suara serak. Tapi, nyawanya dalam keadaan bahaya. Aku tidak tahu dapat menjaganya berapa lama lagi. Ketika mendengar ucapan ini, Lily panik dalam seketika, ia bertanya dengan tatapan cemas, Nona Tracey, Anda, Anda sudah? Aku sudah tahu. Tracey mendesah dengan sedih. Seharusnya, kalian memberitahu ku sejak awal. Bagaimana Anda bisa? Rian yang memberitahu Anda? Lily sangat panik. Jika Daniel tahu Tracey mengetahui hal ini, bukankah ia akan mengamuk? Bukan dia. Tracey mencari alasan. Aku yang memaksa Amanda. Selain itu, aku juga bukan orang bodoh. Ia seperti ini. Mana mungkin hanya karena pukulan vas bunga itu saja? Anda sudah tahu. Kalau begitu, apa Anda bisa membantu kami menghubungi tabib dewa? Lily memikirkan hal lain. Sekarang mereka hanya berharap Daniel dapat terus hidup. Aku sedang mencari cara. Tracey membelai wajah Daniel dengan lembut. Aku pasti akan menemukan tabib dewa. Entah apapun caranya. Bagus sekali. Lily sangat berantusias. Sudah sejak awal, aku bilang, seharusnya memberitahu Anda masalah ini. Hanya Anda yang dapat menemukan tabib dewa. Serahkan masalah tabib dewa kepada aku. Begitu ada petunjuk, aku akan segera terbang ke negara Embron. Tracey menoleh kepala berbesan kepada Lily. Selain itu, setelah ia sadar nanti, kalian anggap saja aku tak tahu apa-apa. Dengan begitu, tidak akan ada beban di dalam hatinya. Baik, baik. Lily lekas menganggulkan kepala. Aku juga berpikir demikian. Bagaimanapun Tuan Daniel adalah orang yang menjaga harga diri hingga mati. Jika ia menyadari Anda tahu masalah penyakitnya, takutnya ia tak bisa menerima. Jadi, kamu dan Rian harus berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Pesan Tracey. Paham? Lily tersenyum baik. Matanya berakhir. Sekarang, aku akhirnya bisa lega. Kalau tidak, perkelayan Anda dan Tuan Daniel akan mempengaruhi kesehatannya. Kedepannya, tidak akan lagi. Tracey menangkup wajah Daniel dan mengusap bibitnya yang kering. Hatinya sangat sedih. Ia bersumpah di dalam hatinya. Kedepannya harus menjaganya dengan baik. Tak lagi membuatnya sedih. Lily sangat bersuka cita. Melihat Tracey yang seperti ini, ia tahu hubungan mereka berdua tergantung kepada Tracey. Walaupun Daniel tampak dingin dari luar, tetapi perasaannya masih penuh terhadap Tracey. Selama Tracey bersedia melepaskan masa lalu, mereka berdua tentu saja dapat berbaikan kembali seperti dulu. Lily melihat Tracey sudah memahami situasi, maka tidak lagi mengganggu mereka di kamar. Ia mundur secara perlahan-lahan. Hanya saja sebelum pergi, ia berkata kepada Tracey, di atas rancang ada bel untuk memanggilnya. Jika ada apa-apa, tinggal tekan bel saja. Mereka akan segera datang. Tracey menemani Daniel di dalam kamar. Ia teringat berbagi hal masa lalu yang terjadi. Air matanya perlahan-lahan menetes. Di ruang kerja lantai bawah, Kalos bertanya secara terus terang kepada Sanjaya. Kakek, apakah kakek? Ada salah paham pada mamiku. Carlos, ini masalah orang dewasa. Kadangkala lebih rumit. Sangat sulit dijelaskan. Sanjaya berkata dengan santai. Tapi, kakek tidak akan menyakiti mamimu. Kadangkala cikap cuek ataupun menolak adalah sebuah wujud kekelasan. Carlos menatap Sanjaya. Walaupun, kakek tidak sama seperti kakek buyut yang menindas mami. Tapi, kakek juga menolaknya. Ia juga bisa sedih. Ini... Mulut Sanjaya terbungkam oleh perkataan Carlos. Tiba-tiba ia tak tahu bagaimana menjawabnya. Bibi Friska itu memang tidak buruk. Ia tidak seperti Bibi Linda yang begitu kasar. Dan juga tak seperti Bibi Victoria yang memanipulatif. Seterusnya bangsawan dan cerdas. Ia juga orang yang cucur. Carlos berkata tanpa tergesa-gesa. Tapi, meskipun ia baik. Ia tak akan sebaik mamiku. Aku, Carlos, dan Carla selamanya hanya punya satu mami. Papiku juga hanya mencintai mami kami seorang. Seharusnya kakek tahu hal ini. Iya. Sanjaya menganggup banggukan kepala. Kakek tidak akan ikut campur. Kakek hanya berharap papimu dapat segera membaik. Berharap mamimu tidak berkelahi dengannya lagi. Jangan membuatnya marah. Karena ini akan mempengaruhi kesehatan papimu. Ini juga halapanku. Raut ajak Carlos menjadi serius ketika membicarakan penyakit papinya. Kakek Sanjaya jangan cemas. Mami sama dengan kita. Sangat memedulikan papi. Ia selalu mencari dokter untuk membantu papi. Benarkah? Mata Sanjaya berbinar ketika mendengar ucapan ini. Apakah mencari? Tabib Dewa. Kalau selanjutkan kalimatnya. Hanya Mami yang dapat menemukannya. Benar. Benar. Sanjaya Lukas berkata. Ini adalah masalah darurat. Harus segera menemukan Tabib Dewa. Mami akan menemukan cara. Kalau sangat tenang. Dokter yang diundang Bibi Friska. Hanya dapat memperlambat kejala. Namun hanya Mami yang dapat menyelamatkan papi. Jadi. Kakek Sanjaya. Sekarang sudah paham. Siapa sebenarnya nyonya besar di rumah ini. Paham. Paham. Kakek Sanjaya menganggup panggungan kepala. Tenang saja. Kakek paham. Terima kasih kakek Sanjaya. Kalos turun dari sofa dan memungkukkan punggungnya kepada Sanjaya. Aku mewakili kalos dan kalah. Berterima kasih padamu. Aduh anak ini. Apa yang kamu lakukan? Sanjaya lekas mau apanya. Papi. Sangat menghormatimu. Kami juga sangat menghormatimu. Pengakuan dan berkat darimu. Akan membuat keluarga ini semakin lengkap. Kalos memandang Sanjaya dengan tulus. Selain itu. Banyak masalah internal yang perlu dibantu oleh kakek. Ketika papi sedang sakit. Jadi kakek harus berpihak dengan kami. Menar. Sanjaya sangat merasa bersalah. Ucapan kalos ini tampak sederhana. Tetapi sebenarnya maksudnya sangat dalam. Jika hati mereka tidak bersatu. Maka akan sangat mudah dihancurkan oleh orang asing. Sekarang keadaan keluarga Wellens sudah sangat bahaya. Jadi anggota keluarga Wellens harus bersatu. Setelah Carlos selesai berbicara dengan Sanjaya. Ia pergi mencari Carlos dan Carla. Berpesan kepada mereka. Harus jadi anak patuh akhir-akhir ini. Harus tenang di rumah. Jangan berisik. Dan jangan merusak momen bahagia papi dan mami. Selain sekolah setiap hari. Mereka harus menemani tiga adik-adik lainnya di vila sisi utara. Jangan sering di rumah mengganggu papi. Walaupun Carlos dan Carla tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka menganggungkan kepala dengan patuh. Dan menunjukkan mereka mengerti. Bagaimanapun ucapan Kak Carlos tak pernah salah. Malam hari Rian pulang dan mencari Sanjaya untuk berdiskusi. Sanjaya tahu Tracy sudah mengetahui penyakit Daniel. Dan berusaha sepenuhnya menemukan Tabib Dewa. Hatinya sangat bersuka cita. Rian menjelaskan situasi di kota tua. Berharap Sanjaya dapat menoleransi Tracy. Selain itu bersama-sama berpihak kepada mereka. Dan menghadapi kesulitan bersama. Sanjaya lekas menganggungkan kepala. Menunjukkan dukungan. Ia teringat ucapan Carlos. Dalam seti keta ia merasa sangat bersalah. Semua orang mengira ia orang yang berpikir panjang. Tapi kadangkala ia kalah dari anak kecil. Sanjaya mengintropeksi diri lagi. Dan berpikir karena Tracy sudah ada di rumah. Maka ia tak perlu menetap lebih lama lagi. Rian menghiburnya lalu mengutus orang mengantarkannya kembali ke Villa Taman Oriental. Katanya setelah Tracy pergi, ia baru akan menjemputnya kembali. Harus ada orang yang mengawasi rumah ini. Sanjaya menganggungkan kepala dan siap dipanggil kapanpun. Masalah rumah telah diatasi. Rian pergi melihat Daniel. Sebenarnya ketika ia mengantarkan Naomi ke rumah sakit. Ia menelpon Hartono dan mengetahui darinya bahwa penyakit Daniel kampul lagi. Dan situasi di rumah kacau. Tracy akan dipersulit ketika tiba di rumah nanti. Jadi ia meminta Kiki pergi ke Villa Sisi Utara menjemput tiga anak-anak. Untuk pulang melindungi maminya. Sekarang akhirnya berhasil diatasi. Friska telah pergi. Sanjaya juga sudah pulang untuk sementara. Rumah sudah tenang. Bibi Riana dan para pelayan juga menghilang nafas lega. Ketika melihat Tracy kembali. Mereka merasa Villa yang tadinya dingin mulai menjadi hangat. Rian menjelaskan situasi Naomi kepada Tracy. Sore hari. Naomi sudah sadarkan diri. Paula dan beberapa pengawal wanita membawa tiga bucah cilik ke rumah sakit menemani Naomi. Sekelompok bucah cilik itu sangat berisik di kamar itu. Ia tak berani bicara. Hanya diam-diam pulang kemari. Tracy tak bisa menahan diri untuk menahan tawa ketika memikirkan adegan ini. Karakter Paula lebih hidup daripada Naomi. Kemanapun ia pergi selalu sangat meriah. Oleh karena itu, tiga bucah cilik itu suka bermain dengannya. Makanya Tracy memintanya bertanggung jawab dalam menjaga anak-anak. Mereka sangat senang bersama setiap hari. Keadaan Naomi pun mulai membaik. Malah tiga bucah cilik itu sudah lama tak ditemui Tracy. Tracy agak rindu sekaligus merasa bersalah. Kakaknya menyerahkan mereka kepadanya. Tapi ia selalu sibuk dengan urusannya. Tak ada waktu untuk menemani mereka. Hanya bisa menunggu beberapa urusan selesai baru bisa menemani mereka dengan baik. Ketika sedang berbicara, konsil Tracy bergetar. Begitu ia melihat notifikasi telpon, ia lekas menjawab telpon itu. Halo, Gilbert. Nona Tracy, Anda mencariku. Benar, bagaimana keadaan kalian? Sudah menemukan kakak? Belum, tapi aku bisa memastikan Tuhan belum mati. Benarkah? Bagus sekali. Tracy sangat antusias. Aku tahu kakak pasti baik-baik saja. Sekarang musuhnya sedang memburunya. Kami tak berani asal bergerak. Jadi hanya bisa memantau dan melihat keadaan. Iya, harus hati-hati. Jangan sampai musuh mengetahui keberadaan kakak dan kakak kalian. Paham. Nona Tracy juga harus menjaga diri dengan baik. Aku tahu, ada hal yang ingin ku tanyakan. Silakan. Apa kamu tahu di mana tabib dewa? Tabib dewa? Iya, tak bisa dilacak. Hampir tak ada orang yang mengetahui keberadaannya di mana. Adakah cara untuk menghubunginya? Apa yang terjadi? Ada seseorang yang sangat penting sakit parah. Hanya tabib dewa yang dapat menyelamatkannya. Ini menyangkut gawa. Gilbert. Coba pikirkan baik-baik. Siapa yang dapat menghubunginya? Coba aku tanya Jasper. Tapi kurasa ia juga tidak tahu. Mungkin hanya Tuhan seorang yang tahu. Kamu bantu aku hubungi Jasper. Kamu bantu aku hubungi Jasper. Coba tanya dia. Baik. Baik. Tuhan. Mereka membahayangkan hal ini. Tuhan. 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 Tuhan.